Halo, kembali jumpa dengan saya Setiawan Tidak Tara Pemirsa Kali ini ada tamu yang spesial Kita pengen ngobrol lebih banyak Nah sebelum kita ngobrol Kita simak video yang berikut ini dulu ya Mama, papa, ayah, bunda, aku baik saja Tetaplah tersenyum seperti aku Mama, papa, ayah, bunda, tetaplah membara Semangat tidak ada, jangan pernah sirna Tetaplah melangkah, tetaplah bahagia Nanti ada saatnya, kau akan bangga Langkah pertama, kata pertama Nanti ada waktunya, sabar dan yakinlah Mama, papa, ayah, bunda, aku baik saja Tetaplah tersenyum seperti aku Mama, papa, ayah, bunda, tetaplah membara Semangat tidak ada, jangan pernah sirna Tetaplah Melangkah tetaplah bahagia Nanti ada saatnya kau akan bangga Langkah pertama, kata pertama Nanti ada waktunya, sabar dan yakinlah Mama dan papa, ayah dan bunda Semangatmu adalah semangatku Hapus air mata, jangan pernah lelah Nanti ada saatnya kau akan bangga Nanti ada saatnya kau akan bangga Nanti ada saatnya kau akan bangga Baik pemirsa, tadi sudah kita saksikan videonya Nah, kita ingin ngobrol dengan Mbak Novi, ketua Potats D.I.E. Oke Mbak, kita ingin tahu nih Mbak, Potats itu apa Mbak? Potats itu kepanjangan dari persatuan orang tua, anak dengan Down Syndrome Oke, nah ini biar makin mengenal Anak Down Syndrome itu yang gimana sih? Apakah ada ciri-ciri khusus atau bagaimana nih kriterianya? Anak-anak Down Syndrome ini adalah anak disabilitas Mereka mengalami retradaksi mental atau keterbelakangan mental Yang ditandai dengan ciri-ciri khusus Jadi anak-anak ini sangat familiar, mudah dikenali dari ciri-ciri fisiknya Biasanya mereka ini memiliki wajah yang mongoloid Biasanya jari-jarinya pendek Relatif gemuk karena mereka ada metabolisme sendiri Tapi untuk Down Syndrome sendiri ini bukan penyakit ya, pemirsa Down Syndrome ini merupakan kelainan kromosom yang terjadi Pada saat bayi itu masih di dalam kandungan Oke, iya, iya Terjadi juga bukan karena penyakit saat ibu mengandung Tapi memang itu perbedaan kromosom yang tersusun dari sel telur dan sperma yang terjadi Jadi itu sebenarnya sangat memungkinkan untuk siapa saja Bisa seperti itu ya? Pada penelitian terdahulu ini terjadi di ibu-ibu yang lanjut usia Jadi untuk usia rawan itu di atas 40 itu bahayanya anaknya seperti itu Tapi ternyata pada saat ini sudah ditemui anak-anak Down Syndrome dengan orang tua yang masih muda Jadi tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi di siapa saja Oke, nah ini kita harus tahu seperti itu ya Jadi hal seperti ini memang bisa terjadi pada siapapun Karena tadi masalahnya terkait dengan kromosom tadi ya? Oke, kalau untuk Potas itu gimana bisa sedikit cerita tentang sejarahnya Mbak Nori Apakah dulu dari Jogja ada komunitasnya atau kemudian gimana kemudian jadi yayasan atau peripunan? Untuk Potas sendiri sudah berdiri sejak tahun 2003 oleh di Jakarta Pendirinya yaitu ibu Aryati, ibu Noni, dan ibu Elisa Di Jogja terbentuk dari tiga orang tua yang sering kumpul Terus terapi bersama, sharing, saling mendengarkan Yang satu sharing mendengarkan, nanti terus bisa diteruskan seperti itu Terus mereka mengadakan acara-acara, mengundang dokter Terus akhirnya sampai dibentuk yayasan yang tujuannya adalah sebagai pusat informasi Dan kegiatan untuk orang tua anak Down Syndrome Untuk meneluarkan semangat bagi para orang tua Down Syndrome Mengantarkan anaknya, membersamai mereka agar tumbuh kembangnya optimal Oke, dengar-dengar kalau nggak salah sekitar tahun 2003nya? Ya, 2003 itu dari Jakarta Untuk di Jogja sendiri, sebelumnya kita ada komunitas Namanya Asosiasi Down Syndrome Yogyakarta, ATSI Di tahun 2010 Sama seperti di Jakarta juga Kemudian ditarik oleh Potas Yang sudah ber-SK Karena yayasan tersebut ber-SK ya Untuk menjadi cabangnya Lalu kita bergabung sebagai pusat informasi kegiatan Potas di Yogyakarta Oke, baik Nah ini, generasinya atau jenengan ini Mbak Novi ini generasi keberapa? Jenengan kan jadi ketua ya? Ya, sebelumnya juga ada Sebelumnya saya merupakan pengurus di generasi kedua dari Potas Yogyakarta sendiri Yang sebelumnya sudah diampu oleh Ibu Kiki Dia sebagai pendiri juga pengurus inti dari Potas saya ini Ini, Mbak Novi, kalau bisa tahu ini Adakah sekretariatnya yang bisa teman-teman mungkin berkunjung itu kemana ini? Ya, saat ini Potas Yogyakarta Memiliki rumah sekretariat di jalan Ini Wiji Adisoro No.40, Perenggan Kota Geri, Yogyakarta Bukanya? Mungkin ada hari tertentu atau siap hari buka atau beripun ini kalau di sana sekretariat? Karena selama ini kan kita pandemi ya, kita cukup vakum cukup lama, terus juga sekarang pandemi juga naik lagi Jadi kita kebetulan untuk sekretariat itu kita gunakan di waktu-waktu tertentu untuk kegiatan Misalkan kita mau mengadakan pelatihan untuk anak-anak don sindrom, untuk penyuluhan, bagaimana menangani bayi don sindrom Seperti itu, masih sebagai tempat Ya, kayak sekretariat kegiatan ya? Ya, sekretariat kegiatan Jadi ini, kalau kegiatannya itu apakah dari ibu-ibu atau orang tua itu ada semacam mungkin grup WhatsApp, grup apa untuk mungkin ngobrol, kemudian kalau ketemuan gitu? Ya, untuk potas sendiri kita selama ini aktif di WA Group, potas DIY, karena kita menaungi, itu juga bupaten ya Itu juga bupaten ya, DIY sendiri kan sebenarnya lima, karena kan terdekat itu Klaten sama Magelang itu ikut ke DIY daripada ke Jawa Tengah Kalau anggotanya sendiri, mungkin di seluruh Indonesia atau minimal sekali di DIY itu sudah sekian orang? Di DIY sendiri, kita di anggota WA Group itu ada 220, tapi keanggotaan ini kan terbuka ya, boleh keluar, boleh masuk, apa-apa error, keluar dulu Iya, 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 oke, kalau sosmed-sosmednya, mungkin bisa diceritakan ada nggak sosmednya atau mungkin di kayak Facebook atau Instagram atau TikTok dan sebagainya, nggak ada nggak? Kalau Facebook, kita ada potas di Jakarta Tulisannya, potasnya POTADS ya? Ya, POTADS, Yogyakarta Kemudian untuk WA Group, itu nanti bisa kontak ke nomor admin-nya di 08222 563 21992 Oke, nanti biar dimasukkan di Group-nya terus Kalau untuk ini, kegiatan ini, selama ini untuk kegiatan teman-teman khususnya anak-anak Down Syndrome itu apa saja yang sudah dilakukan selama ini, Mbak Nabi? Kegiatan selama ini kita selalu mengikuti dari pusat ya Ya, ini ada kegiatan kerjasama dengan dokter-dokter, dokter gigi, dokter peringat untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua agar anak-anak ini bisa tertangani kondisi kesehatannya gitu Karena mereka memiliki metabolisme yang khusus Oke, nah ini mungkin sedikit juga cerita ini, istilahnya bagaimana sih pengalaman Mbak Novi ya ketika istilahnya mempunyai putra atau putri yang Down Syndrome itu Perlakuan khususnya, khususnya gimana saja yang sedikit membedakan, apakah keperhatiannya khusus banget biar nanti komunikasinya membaik dan sebagainya atau apa yang selama ini dilakukan orang tuanya? Jadi untuk anak Down Syndrome ini mereka membutuhkan terapi Oke, terapinya kurang lebih bisa Terapi tersebut antara lain terapi bicara, terapi okupasi terapi, dan fisioterapi Untuk anak bayi usia 0 sampai 1 tahun mereka dikejar fisioterapinya untuk membantu jalan, tengkurap dan sebagainya Karena mereka memang tonusnya beda sama anak pada umumnya, jadi fisioterapi itu di anak usia tersebut Kemudian nanti ada fisioterapi, terapi bicara, dan terapi, okupasi terapi itu perilaku Oke Agar mereka, karena anak Down Syndrome ini sebenarnya peniru ya Peniru, jadi mereka harus diarahkan Biar apa ya, istilahnya sesuai dengan kehendak orang tuanya juga ya, biar lebih tertata gitu ya Nah itu kalau per terapi kayak bicara, terus terapi bicara, terus dan lain sebagainya itu Waktunya beda-beda tiap anak atau pripon itu? Istilahnya juga, istilahnya tiap anak Down Syndrome itu juga ada yang, istilahnya apa namanya ya Istilahnya secara kecerdasan dan sebagainya itu beda-beda atau standar? Untuk kecerdasan itu beda-beda Beda-beda ya tetap ya? Sudah, belum tentu orang tua yang tadi, jadi gini, mereka tuh nggak bisa disamaratakan persis Jadi pengaruh orang tua ada, tapi juga dari bawaan anaknya juga ada Jadi kita tuh di grup itu sharing aja itu nanti buat memacu semangat gitu Oke, nah uniknya juga teman-teman di sini itu ternyata juga sampai dengan anak Down Syndrome ini ada yang sampai dengan kuliah di UIN dan sebagainya ya Mbak ya? Ya betul sih Mungkin sedikit cerita dulu aja sebelum nanti suatu saat kita bahas yang lain tentunya dengan mungkin Mas Iwan dengan rekan-rekan dari UIN dan sebagainya ini kita ngobrol duduk Ya, saat ini penerimaan anak Down Syndrome itu sudah semakin baik ya di Jogja Bahkan ada salah seorang anak Down Syndrome di Jogja yang berhasil memasuki jenjang kuliah Oke, di UIN ya? Di UIN, di Jakarta Baik, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang potas juga mungkin kalau untuk kegiatan dan sebagainya kan kadang-kala mungkin apakah juga membuka semacam donasi kalau ada dan sebagainya mungkin bisa disampaikan nggak apa-apa Mbak? Oh gitu Ya betul sekali Untuk potas sendiri ini kan perkumpulan orang tua anak Down Syndrome Jadi selama ini kami berkegiatan itu ya dari orang tua tapi juga karena banyak juga lembaga-lembaga atau usaha-usaha usahawan-usahawan yang mereka tergerak untuk itu berdonasi dalam mensponsori Gimana kegiatan anak-anak Down Syndrome ini optimal dan bermanfaat baik bagi orang tua dan anak-anak Jadi juga bisa ya kalau nanti ada pengen donasi Mungkin teman-teman yang pengen donasi dan sebagainya nanti bisa langsung ke nomor di bawah ini ya Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu juga tentang komunitasnya nanti bisa menghubungi nomor BA ini untuk lebih detailnya Biar nanti lebih maksimal pengen tahu apa saja kegiatannya pengen sharing-sharing pengen bergabung dan sebagainya Baik mungkin Mbak Novi pengen menyampaikan beberapa pesan terkait dengan kegiatan dari potas DIY kemudian sekretariatnya sosmednya Terus mungkin segala hal terkait dengan potas DIY ya atau anak Down Syndrome silahkan disampaikan ke pemirsa Baik Bapak Ibu yang dikaruniai anak-anak Down Syndrome jangan berkecil hati Insya Allah kita semua disini dipercaya oleh Allah bisa membersamai anak Down Syndrome Menemukan apa potensi dari anak Down Syndrome kita masing-masing Kita bisa tergabung dan bersinergi saling bersinergi di potas Yogyakarta Untuk sekretariat kami ada di jalan Nyiwiji Adisoro no.40 Perenggan Kota Gede Yogyakarta Atau bisa bergabung bersama kami di Instagram potas Yogyakarta Facebooknya potas Yogyakarta Oke itu ya nomor WA mungkin bisa disampaikan Ada nomor WA bisa ke admin 08222 563 2992 Oke itu ada lagi yang disampaikan sudah? Hari anak Down Syndrome atau hari Down Syndrome tanggal berapa Mbak? Untuk hari anak Down Syndrome dunia selalu kita peringatnya di 21 Maret Oke gitu ya? Iya, 21 Maret sendiri juga memiliki arti Karena anak Down Syndrome ini kromosom ke 21 nya membelah jadi 3 Jadi 21 bulan 3 Oke, baik pemirsa ternyata luar biasa sekali Sekarang hari Down Syndrome sedunia sudah diperingati setiap 21 Maret ya Mbak ya? Oke, jadi kita ingat ada hari khusus untuk Down Syndrome Dan kita pamitan dulu, terima kasih atas perhatiannya Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa Dadah Selamat menikmati Ked oste mindedologita Kedanya Kedanya